Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Keselamatan dan keberkahan dari Allah SWT. Baik, hari ini kita akan bahas mengenai materi selanjutnya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang pemahaman apa itu tentang seminar, kemudian dan apa itu manajemen. Karena teman-teman ada di Fakultas Ekonomi Sosial dan prodinya prodi manajemen otomatis, teman-teman minimal harus memahami tentang pemahaman manajemen itu sendiri. Di mana di prodi manajemen sendiri itu terbagi menjadi dua konsentrasi. Yang pertama ada konsentrasi pemasaran dan konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Otomatis ini sekaligus akan memberikan pemahaman di dalam seminar manajemen itu menjadi, terbagi menjadi dua fokus. Yang pertama tentunya kita akan bahas tentang posentrasi pemasaran dan tentunya nanti kita akan lanjutkan dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Jadi dalam seminar manajemen ini, teman-teman harus memahami yang pertama apa itu pemasaran atau marketing dan apa itu tentang manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Kalau tentang manajemen, kemarin kita sudah bahas. Sekarang kita akan masuk, akan kita bahas dulu tentang konsentrasi pemasaran. Tapi sebelum masuk ke sana, kita akan melakukan pemahaman persepsi karena tentunya teman-teman di sini sudah pernah mendapatkan mata kuliah pemasaran dan juga sumber daya manajemen sumber daya manusia satu. Nah otomatis nanti kita akan lihat sampai di mana sih pemahaman teman-teman tentang apa itu pemasaran satu dan apa itu tentang kemarin sumber daya manusia pertama. Oke, untuk absensi hari ini kita akan lakukan secara quiz. Jadi teman-teman hari ini kita akan lakukan quiz pre-test. Nah itu sebagai kunci teman-teman melakukan absensi di situ. Karena nanti akan otomatis sendiri terikot namanya bahwa teman-teman hari ini hadir di alam atau kuliah 9 manajemen. Nah nanti teman-teman tolong memasukkan pada saat quiz itu memasukkan nim yang pertama nim dulu, yang kedua nama asli, jadi bukan nama samaran. Teman-teman pernah ikut quiz Guizi kan? Tidak pernah ya? Jadi kalau sudah pernah, teman-teman sudah paham. Oke, berarti kita akan melakukan pre-test dengan Guizi. Ya sebentar, yang saya sharing dulu. Saya dulu sebentar. Selamat menikmati. 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 Oke, silakan teman-teman join, menggunakan barcode boleh, menggunakan angka boleh. Bisa terdengar? Halo? Iya Pak. Silakan teman-teman join untuk melakukan pre-test. Jadi pre-test ini sebagai absensi dari teman-teman untuk absen mata kuliah seminar manajemen di pertemuan yang ketiga hari ini. Maaf, Pak, cara joinnya gimana ya? Cara joinnya, teman-teman tinggal buka. Kemudian barcode itu klik. Nanti ada barcode itu ditempelkan di sini, atau teman-teman masuk ke link wc, masukkan nomor yang ada tertera di layar. Atau saya kirimkan linknya ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, udah ada yang masuk tuh. Tolong pake name. Tolong diketik ulang nih kayak si, kayak Pak Jainal nih. Name-nya 022-90. Seperti itu. Ketikan. Ketikan. Name. Name. Nama. Name. 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 Jadi, name dulu terus nama, jadi biar nanti terikotnya enak masuk ke ininya. Oke. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah... Terima kasih. 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 orang, yang bisa menjawab 14 orang yang sudah tepat 7 orang, gak apa-apa ini namanya prites, kita persamaan persegi terlebih dahulu baik kita lanjutkan soal berikutnya selamat menikmati ini agak mendingan nih dari 36 yang bisa menjawab 25 dan yang tepat itu 21 orang kita lihat kira-kira siapa sih yang memimpin ada Muhammad Akbar Nugraha Karissa dan Muhammad Nikdar di 3 terbesar kita lihat yang belum menjawab siapa aja sebentar yang belum menjawab yang belum menjawab oke Nog Siti apa yang dimaksud dengan pasar kamu ajak tempat bertemunya penjualan pembelianan kita lanjutkan ya kita lanjutkan ya tolong yang belum menjawab silakan masih ada 8 pertanyaan ini kan mata kuliah dasar ya penasaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dari 38, sekarang menurun, 23 orang yang bisa ikut kuis di soal nomor tiga. Dari 23 yang tepat jawabannya 16 orang. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nanti ada, nanti Medita. Iya Pak, terima kasih Pak Sudah mulai Menjawab lah Nanti kita lihat berapa sih setor yang bisa dijawab Total dari 10 soal Berapa sih sama teman-teman Yang bisa dijawab dari Tes hari ini Bisa dilanjut Bisa diikutin Bisa Pak Terima kasih responnya Terima kasih Ini agak mendingan yang betul 20 orang Tapi masih ada 3 orang yang tepat jawabannya Dari 5 soal Untuk Kota tinggi Masih dipegang oleh Muhammad Akbar Nugraha Mana Muhammad Akbar Nugraha Ada disini enggak Eta Muhammad Akbar Epek dari makan keripik cireng Mana Akbar-akbar Belum dibuka kameranya ya Lagi jualan cireng Kayanya Oke kita lanjutkan Terima kasih telah menonton! 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 Ini satu orang Kita lihat Nanti lah ya Baik kita lanjutkan Soal nomor 7 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masih dipegang oleh Muhammad Akbar Nugraha Epek makan kireng Kata temannya Baik kita lanjutkan Terima kasih telah menonton! 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 Dua soal lagi. Dan masih Muhammad Akbar. Terima kasih. Terima kasih. Bagus ya. Yang salah itu yang gak ngikutin. Oke, kita lanjutkan. Satu soal lagi. Kita lihat siapa sih yang terbaik. Oh masih Muhammad Akbar Nubraha. Diikuti oleh Hesta Dahyan. Coba kita lihat. Itu soalnya di waktu ya Pak? Ya, di waktu 30 detik. Oke, kita lanjutkan satu soal lagi. Gak apa-apa ini masih pre-test kok ya. Pertanyaan saya. Hai, teresuari. Hai, teresuari. Oke, Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi di dalam pre-test hari ini melalui platform Kuzi. Dari 26 orang yang menjawab Muhammad Akbar Nubraha itu di poin tertinggi. diikuti oleh Hesta dan Muhammad Mekdad. Ya, terima kasih. Bagi yang teman-teman yang masih belum tepat, nanti kita akan bahas hari ini seperti apa sih materi hari ini dikaitkan dengan Gis yang tadi. Mungkin kalau waktunya cukup, nanti kita akan post-test dengan soal yang sama. Kalau gak cukup, akan dilanjutkan minggu depan. Baik, ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke materi. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, berarti kita masih ada satu jam ke depan. Tadi sebelum mata kuliah saya, mata kuliah siapa? Tadi Bu Rema, Pak. Bu Rema sama Pak Asep Denny, Pak. Pak Asep Denny. Pak Asep Denny sama Bu Rema. Ya, Pak. Sebelum saya siapa? Pak Asep Denny apa Bu Rema? Pak Asep. Pak Asep. Pak Asep online? Online, Pak. Oh, ya. Karena Pak Asep lagi di Madiun. Kalau Bu Rema? Online juga, Pak. Sama online, Pak. Oke. Baik. Baik, teman-teman. Kemudian kebanyakan online ya. Karena hari ini, kalau nggak salah, di kampus ada kegiatan. Sampai besok ada kegiatan festival musik, kalau nggak salah. Baik, hari ini kita akan mulai dengan materi yang tadi. Bentar, saya buka dulu. Mana ya? Saya buka ini. Excel. Intel. Apa yang? Apa yang? Apa yang? Apa yang? Apa yang? Terima kasih. Jadi ada kendala nggak ngikutin kuis? Itu aja Pak, HP-nya lemot Pak. Iya Pak, sama saya suka susah masuk. Waktunya cepat ini. Nanti kalau... Kalau menggunakan seperti itu, bisa kan? Bisa-bisa Pak? Bisa. Jadi UTS-nya nanti seperti inilah. Saya lihat di sini. Mungkin kalau UTS nggak mungkin 10 soal, 40 lah. Bisa seperti ini ya. Tapi jaringannya jangan disagar antenatunya dulu. Sagar antenatunya nopi Pak. Nopi, berarti kalau yang nggak ada jaringan harus pakai penguat sinyal. Iya siap Pak, kalau UTS nanti siap-siap dulu Pak. Iya. Mau offline apa mau online seperti ini UTS? Terserah Bapak. Offline aja Pak UTS, Ma. Ya offline, tapi tetap saya menggunakan online seperti ini gitu. Cuman berarti di ruangan kuliah di situ di kampus ya. Nanti kita lihat seperti apa sih ya? Kalau memang semua bisa hadir, ya offline. Tapi untuk teknisnya online gitu. Kalau Pak, saya pengen online supaya nyaman pulang di rumah, boleh. Supaya kuat sinyalnya, Pak. Kuat sinyal, ya. Tapi nanti ada susulan lah. Kalau nggak ngasih sinyal, maka nanti bisa ada link saya berikan. Oke, sebentar ya. Besok ada perkuliahan nggak? Masih ada kan? Ada Pak. Ada Pak. Cuman online semua. Belum tahu tak Pak, belum ada pemberitahuan lanjut dari dosennya? Oh belum. Kalau pemberitahuan ke dokter kita sih dari akademik, bahwa untuk perkuliahan itu diserahkan ke dosen. Karena kalau kelasnya itu part. War kelasnya. Jadi parkiran itu digunakan untuk kegiatan. Apalah. Jadi kalau ada pulau, terganggu suara dari sound systemnya itu. Kemungkinan sih daring. Ada yang daring secara menggunakan pertemuan global meet, atau June meeting, atau unsynchronus. Jadi memberikan materi lagu kemandiri. Baik, kita mulai saja. Jadi nanti teman-teman untuk materi, nanti bisa dipelajari di website yang punya saya ini ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat pertemuan dari minggu pertama, minggu kedua, itu ada video YouTube-nya. Teman-teman tinggal lihat saja. Ini ada foto yang kemarin, pertama, kedua. Ini video pertama, ini video kedua. Sebagai bukti dokumentasi lah. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Dikanakan seminar management ini membahas tentang dua konsentrasi. Tentunya saya akan menjabarkan dari konsentrasi pemasaran terlebih dahulu. Dan selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya, kira-kira pertemuan ke-9, itu kita akan bahas tentang konsentrasi MSDN. Kemarin saya minta teman-teman untuk mengulis mana yang masuk konsentrasi pemasaran, mana yang masuk konsentrasi MSDN. Karena nanti ada tugas kelompok dan individu yang tentunya teman-teman buat, dan nantinya dipresentasikan. Baik, kita masuk ke materi, pasar dan pemasaran. Tadi teman-teman mahasiswa sudah melakukan pre-test, dan di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang pada dasarnya. Pertanyaan itu sudah pernah teman ketahui, mungkin bisa lihat melalui buku, ataupun media-media yang lainnya, atau disampaikan oleh dosen yang bersangkutan. Jadi inilah materi dasar yang pernah teman-teman ikutin. Karena teman-teman sudah ada di semester 5, tentunya materi pemasaran 1 sudah pernah didapatkan. Baik, kita masuk ke pasar dan pemasaran. Nah, mengapa pasar dan pemasaran? Jadi, kenapa harus ada pasar dan pemasaran? Kalau kita lihat, dunia bisnis ini saat ini bertumbang begitu besar. Kekuatan bisnis tentunya dikutupkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, beberapa perusahaan akan mengeluarkan produknya terlebih dahulu, baik itu berupa barang atau jasa. Karena kan di dunia bisnis ini, untuk produk itu dibagi dua. Ada jasa, ada barang, dan jasa. Kalau yang ketiga, goib. Goib pasti itu ada barangnya juga. Bisa disebut jasa. Apalagi saat ini, dunia bisnis sudah mulai berkembang dari pemasaran yang dulunya cukup dengan saling bertemu secara langsung. Sekarang kita nggak usah bertemu secara langsung. Nggak usah harus ada tawar-menawar secara langsung. Tetapi dengan secara online, itu sudah bisa dilakukan teratasi pemasaran. Jadi, pasar saat ini sudah mulai berkembang. Nah, tentunya dengan perkembangan pasar saat ini diikuti oleh teknologi-teknologi informasi yang mendukungnya. Bermunculanlah teknologi yang untuk mendukung dari pemasaran digital tersebut. Nah, saat ini pembisnis, marketer, pengusaha mulai berlomba-lomba untuk menyesuaikan perkembangan dunia bisnis saat ini. Tetap, antara penjualan secara kompensional harus dilakukan. Nah, dibarengi dengan itu yang selanjutnya, yaitu menggunakan pemasaran digital. Di tahun 2019, beberapa tahun kebelakang, dunia dihebukkan oleh yang namanya virus COVID-19. Kita nggak nyangka dunia saat itu mulai berubah dari yang dulu berkumpul, akhirnya harus terpisah kegiatan-kegiatan tidak bisa dilakukan secara berkumpul. Karena muncul yang namanya fenomena. Fenomena dinamakan COVID-19. Kenapa dinamakan COVID-19? Karena munculnya di tahun 2019. Coba kalau munculnya tahun 2024. Mungkin udah makan COVID-19 2024. Dan yang saya teliti, yang saya baca dari beberapa jurnal, bahwa siklus fenomena ini itu biasanya terjadi dalam 100 tahun. Mungkin nanti kedepannya kalau teman-teman dipanjangkan umur, bisa mencapai usia di 120 tahun, luar biasa. Mungkin nanti ketemu lagi dengan pandang mana ini. Tapi Alhamdulillah dengan adanya COVID-19 ini memberikan dampak yang signifikan. Akhirnya dunia bisnis, dunia pemasaran mulai merubah pola pemasarannya. Ada beberapa perusahaan yang golong tikar karena dia tidak bisa menyesuaikan atau tidak bisa mengikuti era saat itu apa yang harus dilakukan. Ada beberapa perusahaan malah mulai berkembang dengan akhirnya COVID-19. Maybe karena yang pertama faktor orang waktu itu mencari produk-produk yang bisa menyuduhkan atau menjaga daya tahan tubuh supaya tidak terkena COVID-19. Waktu itu masker sangat langka, sangat mahal. Sanitizer luar biasa susah. Kemudian untuk mengukur suhu saja susah mencarinya. Itu banyak yang apa namanya banyak perusahaan yang kayak mendadak dengan menjual produk-produk seperti itu. Kemudian obat-obatan yang bisa menjaga supaya tidak terjangkit COVID-19. Ada yang berkembang, ada yang ulimpikan. Makanya dengan adanya COVID-19 itu didoronglah dunia digital sampai saat ini. Teman-teman saat ini sudah terbiasa dan saya pun sebagai pengajar waktu itu mulai mencari cara untuk mengajar tidak bertatap muka tetapi bisa bertemu secara daring saat ini. Makanya muncul lain-lain macam, mit, dan sebagainya. Mengapa perasaan-perasaan itu seharus kita pelajari. Sebagus-bagusnya produk, sebagus-bagusnya ide, sebagus-bagusnya strategi, sebagus-bagusnya perusahaan, apabila produknya tidak bisa masuk ke pasar dan tidak bisa dipasarkan dan tidak bisa diterima oleh konsumen atau tidak keserap, ya tunggu saja. Mungkin dia tidak bisa membiayai biaya-biaya selanjutnya karena barangnya tidak laku di pasaran. Beberapa perusahaan saat ini banyak yang ulung tikar ya. Teman-teman mungkin tahu contohnya seperti sepatu batu batak ya. Itu mulai belung tikar. Kemudian ada namanya perusahaan tekstil yang ada di Jawa Tengah atau apa namanya setirek apa itu ya. Dia mulai dinyatakan pilot. Kemudian tupperware ya. Yang dulu ngetrend, yang dulu brand-nya luar biasa memberikan efek berbeda gitu ya kalau menggunakan tupperware itu seperti apa. mereka sekarang mulai tidak bisa berkembang. Nah kenapa? Karena ya di dalamnya itu maybe yang pertama ada faktor-faktor yang tidak bisa dikuatkan di dalam pemasaran produk tersebut. Karena bermunculan komputitor-komputitor yang sejenis yang menawarkan dengan kualitas sama tetapi harganya bisa di bawah produk tersebut. Jadi pasar pemasaran merupakan untuk tombak bagi suatu bisnis baik rupa produk atau produk barang atau jasa. Nah makanya kita sebargai kalau yang bergerak dalam bidang bisnis bergerak dalam bidang perdagangan atau bergerak dalam bidang usaha kita harus tahu jawabannya bahwa kalau kita mulai meluncurkan suatu produk kita harus tahu dulu ada enggak pasalnya di situ maksudnya ada tidaknya pasar ini apakah produk kita bisa masuk ke pasar tersebut terus seberapa besar produk kita bisa diserap di pasar tersebut pasar di sini bukan pasar tradisi maaf izin saya bisa keluar duluan Pak saya lagi di perjalanan Pak yaudah hati-hati di jalan ya Pak terima kasih banyak hati-hati Assalamualaikum ya selanjutnya seberapa potensi pasarnya kemudian ada enggak di situ kompetitor sehingga ada persaingan yang harus kita jalani sebagai produsen produk yang kita pasarkan nah disini tentunya butuh strategi dari marketer dari pemasar karena sebagai untung tobak pemasan ini dari situs hidup matinya sebuah bisnis bisa dipahami bisa Pak kita lanjutkan ya walaupun sudah mulai sedikit mata kemana gitu ya apa-apa oke tujuan pasar dan pemasaran nah tujuan pemasaran sendiri ya kenapa kita melakukan membuat sebuah produk yang ujungnya ya kalau bisnis tujuannya adalah profit profit ujungnya meningkatkan laba ya menghasilkan laba kalau sudah menghasilkan laba ditingkatkan kalau sudah mulai mulai bertumbuh mencoba untuk menguasai pasar apalagi sekarang kan pasar tidak tidak dimonopoli oleh salah satu produsen ya kalau dulu mungkin ada beberapa produk yang dimonopoli oleh satu produsen tapi sebenarnya masih ada yang dimonopoli tapi sudah mulai berkurang ada yang bisa membantu saya kira-kira produk yang masih dimonopoli oleh satu produsen apa ada gak pertamina pertamina ya tapi pertamina kan sekarang sudah banyak saingan kayak sel kalau di Jakarta kalau di daerah mungkin masih pertamina kalau gas nah mungkin kali gas tapi gas sekarang kan sudah ada ada yang lain tapi sebenarnya beda kalau gas melon mungkin untuk kalangan bawah kalau bulu gas lebih menengah ke atas jadi sudah mulai jarang apa namanya produk-produk yang dikuasai memulai oleh satu produsen walaupun ada kalau secara umum besar contohnya energi gitu ya tapi energi pun sekarang banyak produsen berusen gak lumayan disitu oke kalau sudah mulai pasar biasanya minimal kita bisa mulai saingan contoh kan ada barang-barang substitusi ya untuk agar pada saat ada produk baru ditahan sama produk begitu tersebut contoh kalau untuk kalau saya sebutkan namanya gak bagus ya nanti saya promosi minuman masana dulu kan ada A sekarang ada L nah itu adalah menurut saya sih antara si A dan si L ini sekarang sudah mulai saling apa namanya saling berkomotisi ya ada yang bilang butek gitu ya ada yang bilang manis-manis itu mengandung agula nah biasanya ya semakin banyak kompetitor semakin bagus untuk tingkat persaingan jadi banyak ide-ide inovasi bermunculan disitu jadi konsumen tidak melulu menggunakan produk yang satu itu jadi masih banyak pilihan kemudian bisa menaikkan prestis tentunya teman-teman dalam mengkomisi suatu produk menggunakan suatu produk barang atau jasa mempunyai keinginan berbeda misal padainal dia lebih senang menggunakan atau berpakaian menggunakan sanalitis gitu ya dia lebih senang menggunakan telana misalnya mereknya apa namanya jarak kan tergantung dari proses masing-masing kalau saya menggunakan celana kadinal rasa kurang pede ada kenapa seperti itu kenapa pemasaran dibuat ini untuk memenuhi kebutuhan stakeholder stakeholder itu bisa berupa individu masyarakat dan pemerintah juga perusahaan lain perusahaan pasti membutuhkan produk untuk menghasilkan produknya tentunya ada bahan baku yang dipenangi pemerintah sama untuk memasangkan personal kegiatannya butuh produk untuk menanggung kegiatan aktivitas pelayanannya seperti butuh software hardware gitu ya butuh yang lainnya nah itu juga dari pemasaran selanjutnya tadi nih dikaitkan dengan pemasaran tadi nah pengertian pasar teman-teman paham ya tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi transaksi kan sekarang bisa dimana saja sekarang jam 12 malam pun kita bisa transaksi gitu ya melalui daring gitu nah di pasar ini dibagi beberapa item ada pasar nyata kemudian pasar potensial ada demand dan supply pasar nyata apa sih nanti apa yang dimaksud pasar nyata nanti berinteraksi langsung dengan pelanggan pak yang customer sama pelanggan berinteraksi langsung itu jawaban nanti customer dan produsen atau penjual itu bertemu langsung ada yang berpendapat lain siapa nih pak denal mau berpendapat pak denal ya pak jadi untuk pasarnya itu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli secara langsung oke tempat bertemu pembeli dan penjual secara langsung mikdat sudah terjawab pak sudah terjawab soalnya tadi jawabannya itu pak ini pasannya ini gini ya ya kalau kita kaitkan tadi tempat bertemu penjual dan pembeli ya saya langsung tapi disini terjadi yang namanya transaksi penjualan jadi tempat bertemu penjual pembeli tempat bertemunya penjual dan pembeli atau tempat bertemunya individu dan atau kelompok dengan produsen yang melakukan transaksi pembelian jadi kata kuncinya ada transaksi pembelian nah kalau pasal potensial ya itu konsumen belum jadi untuk pembeli tidak ada transaksi penjualan dia baru berminat saja contohnya misalnya ranti jalan-jalan ke sepormor lihat fashion misalnya ya dia baru melihat-lihat doang itu sudah tertarik tapi maybe karena uangnya belum cukup gitu ya mungkin karena ada keperluan lain dia belinya saat itu tapi sudah mulai tertarik di situ mungkin belinya nanti bulan depan atau minggu depan jadi kata kuncinya di pasar potensial ini baru terjadi yang namanya minat saja tidak ada transaksi atau menjadi pelanggan ya itu nanti coba lihat di post-test berikutnya nah kalau permintaan atau demand ini adalah yang diminta oleh konsumen semakin banyak permintaan ya semakin barang tersebut biasanya akan mulai susah ya dan akan mulai naik contohnya kalau pada saat mau lebaran mau komadon ya mau tahun baru itu permintaan banyak sedangkan suplainya sedikit otomatis akan naik penawaran ini yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen masih produsen kalau permintaan banyak ya otomatis produknya akan cepat habis ya dan produsen biasanya dia akan melakukan strategi disini kalau memang tidak ada kompetitor yang apa menyaingi produknya seperti itu ya kalau barangnya bagus banyak permintaan otomatis akan langka sehingga akan mengalami kenaikan contoh dulu agamigor itu bisa diatur kenapa di tabelnya 14 ribu tapi juga di pasaran tidak sampai 14 ribu malah ada yang 15-16 karena ya tidak tahu seperti apa itu urusan pemerintah baik kita lanjutkan nah ini pengertian pemasaran jadi menurut Kodler dan lain ini penelitif tahun 2007 oh sekarang mungkin sudah ada di tahun 2024 ada yang baru ya kalau tidak salah tapi masih tidak beda bahwa pemasaran itu ada proses sosial yang di dalamnya ada individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan nah dengan menciptakan demand dan supply demand dari konsumen individu dan kelompok supply itu dari produsen atau marketer yang menyediakan untuk kebutuhan kebutuhan individu dan kelompok tersebut jadi kata kuncinya ada proses share individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan dengan menciptakan penawaran dan permintaan dan penawaran baik kita lanjutkan nah sekarang kita masuk ke strategi pemasaran pasti teman-teman sudah tahu ini ya segmenting atau segmentasi kemudian ada sasaran dan prosesi kita masuk ke market segmentation apa sih maksud dari segmentation Pak Cep Pak Cep Pak Cep sudah benar mendengar kata segmentation Pak Cep apa yang Pak Cep ketahui tentang segmentation yang saya ketahui segmentation itu jadi penjualannya itu tidak sekaligus seperti di apa ya di tahap-tahap gitu oke di tahap-tahap 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 seperti gitu Pak oke jadi Pak Cep berpendapat proses mempercubagi gitu gitu ya gak apa-apa Pak Cep saya tanya ke ini yang on-camp hanya 4 orang saja ya luar biasa nih sudah mulai kenal nih Pak Jainal Ligdad Pak Cep oh ini ada satu nih Moabat Ilham Ham Ham Ilham lagi dimana Ham lagi 8 menit lagi di pasar Pak oh pasar mana ya Pak lagi jualan oh jualan apa Ilham Tepatur enggak sih Pak bantuin teman jualan apa jualan apa ini di Terminal Lama ceker Pak ceker jualan ceker ceker pedas sama ulen dimana di Terminal Lama mau ya Pak betul betul Pak Terminal Lama oh ceker bagus ceker itu kalau untuk pertumbuhan anak jangan pakai pedas bagus ceker itu untuk pertumbuhan anak ya tapi jangan pakai pedas nanti sakit perut ada cocok ini ya materinya jadi kalau gitu apa itu segmentasi yang ceker apa pak apa segmentasi kalau ceker segmentasinya buat yang kayak anak muda kayak gitu Pak terutama cewek-cewek yang suka pedas jadi tuh oh gitu ya jadi kalau ceker itu segmentasinya untuk cewek-cewek yang suka pedas anak-anak muda kayak lebih kayak sebelak sih Pak oh kayak kesebelak oke oke sebelak ceker tapi si ulennya bisa dicocot sama itunya sama kuahnya oh ada ulennya dicocot gitu ya ada ada ulen ceker sama ulen yaudah nanti saya cobalah ke terminal lama cari cocot ulen ceker ilham jadi segmentasinya kan untuk anak muda ya saya pun pengen gitu ya orang tua oke ceker Pak C jadi kalau gitu bisa atau dijelaskan apa segmentasinya 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 paling yang kebanyakannya buat anak-anak muda kayak gitu Pak anak muda cewek-cewek yang suka pedas gitu oke makasih ya C juga bisa lanjut jualan ceker sama biasanya jarang lebih banyaknya yang belinya cewek-cewek terus anak muda anak muda yang tua-tua paling kebelinya ulen sih Pak lebih ke ulen contoh yang tua disini siapa Pak Jai oke oke nah jadi tadi kan ilham sudah menyampaikan ya disukai sama cewek-cewek gitu kan anak muda untuk ceker ceblak pedasnya tapi kalau orang tua mungkin ulen jadi kalau segmentasinya ini kalau secara pengertian yang paling muda proses kelihatan pasar dalam membagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok pasar kelompok yang lebih kecil ya Pak ya jadi kan segmentasi si cekernya ini dia lebih masuk ke dalam geografis gitu dilihat dari apa usia jadi usia genji kali ya usia muda lah kalau kayak saya makan cekep pedas bermasalah gitu ya ya betul Pak jadi gitu jadi membagi kelompok pasar ke dalam beberapa kelompok jadi kita harus tahu sih produk kita ini diguntukkan untuk siapa gitu ya jadi biar spesifik gitu ya walaupun ada beberapa produk yang segmentasinya bisa untuk sebiografis dari usia gitu ya jadi demografisnya bisa fisiografisnya bisa perilaku bisa tergantung visi dan misi yang dibuat oleh si marketer atau pelusan tersebut apa saya cukup untuk kalau dual AC berarti ya untuk misalnya daerah panas ya mungkin dual AC kita jual di pondok halimun gitu ya nanti malah gak laku AC tersebut nah kalau CKR mesinnya dijual ke saya gitu pedas wah gak mungkin laku walaupun dikasih gratis saya gak mau ya karena menurut saya udah mulai tidak bagus kalau kan pedas tapi kalau dikasih ke ranti oh ranti langsung suka gitu lihat pak mau nah itu ya jadi membagi pasar ke dalam beberapa kelompok selanjutnya nah kalau sudah membagi beberapa segmentasi beberapa kelompok kita targetkan nih ya evaluasi segmennya apakah dari jenis usia apa dari jenis apa untuk daerah mana apakah daerah panas atau daerah dingin gitu ya kita evaluasi oh ini si CKR ini cocoknya dijual malam karena malam sedikit dingin jadi kalau makan CKR di malam hari mungkin bisa laku lebih cepat gitu ya jadi segmennya anak muda dijualnya malam hari atau di sore hari mungkin ada aja sih kalau dijual siang hari jangan lupa siang makan CKR siang-siang gitu ya supaya tidak lantuk bisa aja bergantung sementasi yang lain dipilih oleh si Ilham tadi ulen mungkin dimakan enak pada malam hari kalau pagi hari cocoknya makan kubur atau uduk gitu ya atau apa saja digantung segmennya lah ya kalau sudah membagi targetnya secara spesifik kita masuk ke market positioning apa sih market positioning kalau dilihat dari tampilan layar dengan identik dengan kendaraan gitu ya nah kira-kira apa nih kalau melihat mobil pajero support menurut Ray apa yang ada di benak pikiran Ray tentang pajero support mewah pak mewah tuh kan ya sudah berpikir mewah wah kalau yang di bawah nih Apansa bagus juga pak bagus standar kalau ini mobil sejuta umat kali ya Apansa kalau dulu sudah mulai merambah ke mobil yang lainnya ini bukan hanya Apansa saja lalu kan ada handphone sejuta umat ada mobil sejuta umat Apansa gitu ya nah jadi perusahaan-perusahaan kendaraan ini dia sudah memberikan positioning kepada teman-teman yang disini oh kalau beri pajero mewah berarti mobil ini diperuntukkan bagi kalangan menengah ke atas yang notabene senang kepada kemewahan tentang mobil ini nah kalau yang misalnya Apansa dia memberikan positioning di benak konsumennya bahwa mobil ini bisa digunakan oleh siapa saja karena harganya terjangkau dan sepepannya pun dan biaya servis pun tidak terlalu mahal ini Honda Mobilio sama Alphard apalagi dimana teman-teman pasti Alphard ini mobil-mobil yang otomatiknya bersama dengan pajero jadi kalau begitu apa itu positioning Pak Usen Pak Usen kalau menurut kalau menurut saya Pak positioning itu sesuai dengan posisi apa kondisi kayak pajero semua kan modal digunakan buat jalan medan ya istilahnya sedikit off-road lah gitu kalau Alphard saya kan keluarga kalau Alphard ya sedikit inilah apa pejabat gitu Pak pejabat ya kemarin kan para menteri dibawa ke Magelang tuh untuk disuruh berbaris ya jadi oke jadi jadi market positioning ini bagaimana perusahaan atau produk atau marketer memberikan maka benak atau image di mata konsumen bahwa produknya itu apakah ada kegunaannya bagi mereka sehingga pada saat mereka membutuhkan mereka bisa memanggil gitu gitu tadi kalau haus minumnya apa biasanya Ray minum air putih Pak air putih kalau air putih kalau di kemasan apa namanya yang pandinya kemasan aqua Pak jadi si aqua sudah memberikan proportioning di benak nyari kalau mau minum air putih belilah aqua bener Pak kalau misalnya mau giginya putih menggunakan apa ngosok gigi Pak menggunakan odol dan sikat gigi odolnya apa pakai pemutih Pak odolnya pepsoden berarti di benaknya Ray kodomo Pak kodomo kodomo gigi putih menggunakan odol mereknya pepsoden anda tuh yang direnti gitu ya ya jadi bagaimana produser memberikan posisi dihadap konsumen tentang produknya kalau misalnya minuman kesehatan apa jangan teman-teman minum kesehatan nanti larutan larutan 3 ya apalagi vitamin C vitamin C tokaris wad di buat seperti itu oleh konsumen oke kampus yang paling murah bayarnya apa bonlip 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 reg pagi reg pagi reg pagi ya oke udah kita lanjutkan masih ada waktu berapa menit lagi nih berapa lagi lah ya nah kita masukkan Raihan Raihan Amdala belum di absen Pak tadi telat masuknya itu gak ada absen kuis oh gak ada absennya kuis ya Raihan ketinggalan ini gak apa-apalah nanti saya absenin ya oke baik Pak terima kasih marketing mic tadi saya lihat marketing mic Assalamualaikum Pak Pak Assalamualaikum ya Pak hilang perjalanan pulang dulu oke 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 karena banyak yang sudah mulai yang perjalanan baru pulang kerja maaf oh gak apa-apa karena udah mulai banyak mulai perjalanan malam nanti kita lanjutkan di minggu berikutnya ya kasihan udah mulai mata-matanya mata kelilipan gitu ya oke kalau begitu silahkan dibuka kameranya kita akan dokumentasi sebentar ada dua slide kalau masih liga oke berikan wajah terbaiknya mudah-mudahan nanti kalau mau bikin status boleh gitu ya ini udah mengikuti perkulian secara daring gitu oke satu dua tiga cis ada dua slide itu lagi satu dua tiga cis oke baik terima kasih untuk pertemuan hari ini semoga kita selalu ada dalam nyungan Allah s.w.t diberikan kesemuan berikan kesemuan dan salam sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak terima kasih bapak amin amin amin